Pendekar pengejarnya Wajilit 15. Tapi tak lama mereka tertawa-tawa sudah satu jam mereka membuang waktu jerih payah mengeduk pasir mencari sumber air, siapa tahu setitik air pun tidak mereka ketemukan. Ki Ping Lan menjubelek duduk lemas di tempatnya seperti patung batu. Oh Ti Hoa menyeka keringat di atas kepalanya, seperti hendak mengucapkan kata-kata lelucon yang menggelikan, serta melihat keadaan Ki Ping Lan, seketika terpikir juga olehnya mara bahaya yang segera akan menimpa mereka. Mana mulutnya bisa berkelakar lagi? Mana bisa ia tertawa? Sedapat mungkin Coh Liu yang bikin suaranya datar dan wajar, katanya, coba kau pikir lebih seksama, adakah salah pilih tempat Ki Ping Lan melompat bangun, teriaknya, kau tidak percaya kepada ku Coh Liu yang tahu saat ini hatinya tentu berpuluh lipat lebih pedih dari orang lain, tak diduga ia melanjutkan kata-katanya, Ki Ping Lan sebaliknya seperti mendadak luluh dan lemas, badannya menggelendot di batang pohon yang kering itu. Si Hoa tertawa dibuat-buat, katanya, sumber air di bawah pasir, adakalanya bisa juga menjadi kering, adakalanya pula nyasar ke jurusan lain, anggap saja yang berkuasa sedang main-main dengan kita, siapapun takkan bisa menentukan nasib sendiri, aku tahu, ujar Coh Liu yang maklum. Berkata Ki Ping Lan sambil mengawasi Coh Liu yang, jangankah salahkan aku, aku, aku dapat merasakan perasaanmu, kalau aku jadi kau, bukan saja bisa marah-marah kepadamu, mungkin sumbarku lebih besar, benar tuh kasoh Ti Hoa Ri yang, di waktu seseorang sedih hati, kalau tidak marah-marah kepada teman sendiri, kepada siapa dia harus marah. Jikalau teman baik itu tidak mau memahami perasaannya, siapa yang mau memberikan pengertian ini menghadapi ketiga orang ini, si Hoa Foa merasa seakan-akan tenggorokannya tersumbat sesuatu, katanya hambar serak. Si Hoa Jin memberanikan diri turut bicara, siapapun bila bisa berkenalan dengan Coh Ya, dan Oh Ya berdua dialah seorang yang paling bahagia dan mendapat rejeki dalam dunia ini, tetapi pada saat itulah, dari kejauhan terdengar derap kaki kuda yang dilarikan kencang. Oh Ti Hoa terperanjat, sigap sekali reaksinya secara refleks dia bergerak hendak memapak ke sana. Lekas Coh Liu yang menarik pundaknya, katanya kering, pada saat seperti ini di tempat ini pula, jangan sekali-kali kita gegabah sembarangan bertindak, tenangkan dulu hatimu menunggu perubahan apa yang akan terjadi di sana. Kipingan, Si Hoa Foa dan Cio Kto sedang repot menarik unta-unta itu masuk ke dalam galian, karena mencari sumber air tadi, maka galian pasir yang mereka kerjakan cukup lebar dan dalam. Di depan galian ini terdapat batu cadas itu yang menutupi pandangan dari arah yang berlawanan sana, di gurun pasir nan luas tak berujung pangkal ini, sungguh tiada tempat lain yang lebih daripada galian ini untuk menyembunyikan diri. Baru saja Coh Liu yang dan Oh Ti Hoa menyembunyikan diri, lantas dilihatnya beberapa ekor kuda gagah yang sedang berlari kencang bagai terbang, lambat laun bayangan mereka semakin jelas di tengah pasir-pasir kuning yang berterbangan di tengah angkasa. Beberapa ekor kuda itu berlari kencang ke arah mereka, orang-orang yang bercokol di punggung kuda mendekam rata di punggung kuda, seolah-olah sedang lari dari sesuatu yang menakutkan sedang mengejar mereka. Tapi selepas mata memandang ke gurun pasir nan luas dan datar ini, matahari sudah mulai doyong ke arah barat, memancarkan cahaya kuning yang cemerlang, kecuali beberapa ekor kuda itu, di belakang mereka tak terlihat bayangan manusia atau kuda yang mengejar datang. Apakah yang terjadi teriak Oh T. Hoa tertahan? Kenapa mereka lari menyingkir seperti dikejar setan rona muka kiping yang membeku kaku amat menakutkan, katanya serak, dalam gurun pasir sering terjadi peristiwa yang seram dan menakutkan serba misterius lagi, asal lurusan tidak menyangkut kami berlimat, lebih baik kita anggap mati sendiri buta, anggap kau tidak pernah melihatnya. Tapi kuda-kuda itu berlari langsung menuju ke arah mereka. Jikalau menyangkut ke diri kita bagaimana? Tanya Oh T. Hoa. Belum lagi kipinjan buka suara, kuda-kuda itu sudah kehabisan tenaga dan sama-sama terjungkal roboh, orang-orang yang duduk di punggungnya seketika berguling-guling, namun cepat sekali mereka sudah berlompatan bangun. Seluruhnya ada lima ekor kuda, tapi hanya ada empat orang, keempat orang ini sama berseragam sebagai busu dari tionggoan, pakaian ketat bergaman golok pendek, dari gerak-gerik mereka kelihatan kepandayan mereka tentu tidak lemah. Selama hidup Oh T. Hoa boleh belum pernah dah melihat orang yang begitu mengenaskan serbarunyam lagi. Keempat orang seluruh kepala dan badan sama berlepotan pasir dan debu, sama-sama melototkan matu mengawasi teman-teman sendiri dengan napas ngos-ngosan, Tampak betapa takut dan jiri hati mereka yang membayang pada raut muka mereka, penulis yang paling pintar menggoyangkan penapun takkan bisa melukiskan keadaan mereka saat itu. Mengawasi tingkah laku dan keadaan keempat orang ini, hati Oh T. Hoa dan lain-lain menjadi tegang. Bahwasannya sesuatu apakah yang begitu menakutkan pernah dilihat oleh keempat orang ini? Kenapa kelihatan begitu ketakutan? Sekonyong-konyong terdengar lolong panjang dan jeritan yang menyakitkan hati, tahu-tahu keempat orang itu sama mencabut golok terus ditarikan saling bacok-membacok seperti orang gila yang kesurupan setan. Masing-masing orang keluarkan seluruh kepandayan permainan goloknya, sampai pun setaker tenaga mereka pun sudah diboyong keluar. Tapi mereka seperti sedang latihan, hak kekatnya di hadapan mereka seperti tiada orang. Yang dibabat, dibacok golok-golok itu hanyalah pasri kuning yang beterbangan membumbung ke angkasa mereka sudah tumplek seluruh kekuatannya, ternyata bertempur melawan debu dan pasir yang kosong, sudah tentu musuhnya itu selama nyatakan kena dibacoknya roboh. Tak tertahan Oh T. Hoa bersuara pula, apakah orang-orang itu melihat setan Kipin Jan membenamkan mukanya, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Siaw Foa bergidik, katanya gemetar, konon di gulun pasir terdapat iblis jahat yang tak kelihatan bentuknya, suka makan jantung dan empedul manusia, mungkin mereka, mereka, jangan cerwet sentak Kipin Jan. Siaw Foa kontan tutup mulut, badan semakin gemetar, gigi pun beradu keras. Dengan pandangan mohon pendapat, Oh T. Hoa melirik kepada Chow Liuhiang. Chow Liuhiang sebaliknya sedang arahkan pandangannya kepada Chiyokto. Orang yang sudah buta dan tuli ini, saat itu badannya sedang melingkar seperti ular, sedang gemetar tak hentinya, memangnya kenapa pula dia? Oh T. Hoa merasa tapak tangannya berkeringat dingin, tak terasa keringat dingin membasahi seluruh badan, gulun pasir nan luas tak kenal kasihan ini, ternyata benar-benar sering terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang begini seram menakutkan. Waktu ia berpaling kesana, dua orang yang sudah roboh terkapar, dua orang yang lain pun sudah hampir kehabisan tenaga, suara nafasnya yang memburu keras seperti kerbau hampir disembeleh. Tapi asal sisa tenaga terakhir masih ada, mereka takkan berhenti, tarian golok mereka semakin kencang. Sekonyong-konyong kipinjan bersuara dengan suara dalam, itulah pengkencuh Hoa. Aku pun sudah melihatnya, orang dari keluarga pengmana mungkin bisa menjadi begitu rupa setelah mengamati dengan seksama, Oh T. Hoa ikut teriak tertahan, tidak salah. Itulah Goho Utoan Buncu Tulen. Malah dinilai dari permainan ilmu golok dan luwekang keempat orang ini pastilah mereka terdiri dari murid-murid pandai yang punya nama dan tingkatan tinggi dalam keluarga peng itu, Goho Utoan Buncu biasanya tidak diajarkan kepada orang luar, ujar kipin dan prihatin. Keempat orang ini kebanyakan adalah putra atau keponakan penghau, empat bersaudara dari pengbun hoat hau, tujuh harimau dari perguruan peng. Laki-laki berwok itu mungkin adalah pengnet hau, apakah pengbun cip Hoa sekarang sudah mewarisi pian kiok milik penghuntannya Chow Liu Hiang? Ya kipin yang mengiakan sambil manggut-manggut. Kalau demikian, tentu mereka kemari melindungi sesuatu, tentu begitulah, timbrung siow hoa. Hanya orang-orang kalangan piaw kiok yang sedang melakukan tugasnya saja tidak menunggang unta di padang pasir. Terdengar lolong jeritan seperti harimau kelaparan sebelum ajal, satu orang kembali terjungkal terguling-guling. Mendadak Oh Ti Hoa bangkit, serunya keras, penghun si tua itu orangnya tidak jelek, tak bisa aku menonton putranya mati konyol seperti orang Aidan, aku hendak menolongnya, Kera bagaimana kau hendak menolong di atukas ki pinjan. Kau mampu menolong mereka Oh Ti Hoa sudah siap melompat dan kulit daging badannya sudah mengejang tegang itu, seketika menjadi kendor. Sesaat melongot, belum lagi bersuara pula, orang keempat itu sudah kejungkal juga. Berkata Chow Liu Hiang dengan suara dalam tenggorokan, Kalau keempat orang ini hanya roboh karena kehabisan tenaga, tentu jiwanya belum ajal. Cuma mungkin, peduli mereka bakal mati atau tidak, paling tidak kita sekarang harus menengoknya ke sana, sekarang belum boleh ke sana, ki pinjan tidak setuju. Kenapa teriak Oh Ti Hoa, matanya bersungut, tanyanya, memangnya keempat orang itu pun pura-pura sudah tentu keempat orang ini takkan bisa bermain sandiwara, karena keadaan seperti itu siapapun takkan bisa melakukan dengan pura-pura. Kali ini Oh Ti Hoa sudah memperhitungkan dengan masak, hatinya punya keyakinan dan punya pegangan, cuma ingin dia menunggu reaksi dan jawaban ki pinjan. Tentunya keempat orang ini takkan jadi begini bila tanpa sebab, benar tidak sudah tentu ada orang yang mencelakai mereka ujar Oh Ti Hoa. Orang mencelakai mereka tentunya dengan suatu sebab, ia tidak besar kemungkinan hendak merebut barang yang mereka lindungi, kalau demikian, sekarang mereka sudah roboh semua, masakah orang-orang itu tidak akan datang mengambil buruannya itu? Jikalau sekarang satu di antara kita keluar, bukankah bakal menjadi musuh dan sasaran empuk mereka tapi selepas pandang matamu, bayangan setampun kau tidak melihatnya, memangnya orang-orang itu betul-betul bisa menghilang. Belum habis ucapan Oh Ti Hoa, tiba-tiba ia merasa sebuah bayangan hitam melayang di atas kepalanya. Disusul angin kencang menduru, seekor elang besar terbang mendatangi dengan cepat sekali, berputar sekali di atas sekeliling kuda dan orang-orang yang roboh itu, tiba-tiba sayapnya kuncup. Elang itu menukik turun bagai meteor jatuh, dari punggung sebuah kuda ia. Mematuk sebuah kotak, waktu pentang sayap terbang lagi, hanya sebentar saja kedua sayapnya itu mengebas di angkasa. Bayangannya sudah semakin jauh dan menghilang di kejauhan sana. Cepat sekali kedatangan elang ini, perginya pun mendadak, belum lagi Oh Ti Hoa menginsafi apa yang terjadi, elang itu sudah terbang tak kelihatan lagi bayangannya. Suatu rencana yang amat sempurna, puji coh liuh yang, kera kerja yang cepat, cekatan dan lihai pula. Tanpa menggunakan tenaga seorang pun, sebuah kotak barang kawalan penggun citau dengan gampang mereka rebut dan digondol pergi oleh seekor burung elang, kau kira barang mestika yang berada di dalam peti itu tanya Oh Ti Hoa. Kalau bukan mestika, memangnya kau kira daging babi coh liuh yang tertawa. Kalau daging babi sih rada logis, kalau tidak umpama elang tadi utusan orang-orang itu, memangnya dia bisa tahu kalau dalam peti itu berisi barang-barang mestika coh liuh yang geleng-geleng kepala, ujarnya, sudah tentu di atas peti itu sudah diberi tanda khusus supaya elang itu mengenalinya. Sudah tentu elang itu pun sudah mendapat latihan yang amat baik. Masakah kau tidak bisa pikirkan hal ini agaknya penyakit pikunku memang bertambah berat, orang-orang itu sudah berhasil dengan tujuannya, tim rungki pinjan tiba-tiba, tentu takkan datang lagi. Kau ingin lihat keadaan mereka, sekarang boleh kau ke sana, tiga di antara empat orang itu sudah meninggal, hanya laki-laki berwok yang roboh terakhir, dadanya masih bergerak turun naik, namun denyut jantungnya pun sudah hamat lembah, sembarang waktu bisa berhenti mendadak. Oh Ti Hoa cekal mulutnya sampai terbuka, setengah botol sisa araknya dia tuang masuk ke dalam mulutnya, jantung orang yang sudah hampir berhenti, baru mulai bekerja dan berdetak rada keras. Lekas Oh Ti Hoa bertanya, Apakah kau pengtihau? Sebetulnya kejadian apa yang telah kalian alami pelan-pelan orang itu membuka kelopak mata, tampak oleh Oh Ti Hoa metu orang masih menyorotkan rasa ketakutan, sebaliknya Cohliuh yang mendapatkan, kelopak metu orang secara aneh dan luar biasa sudah membesar satu kali lipat dari biasanya. Lama-kelamaan nafas orang mulai keras dan memburu pula, sekuat tenaga merontah, agaknya hendak berdiri, namun jari tangannya saja ia tak kuasa bergerak, seluruh badannya sudah lemah lunglai, tak punya sedikit pun tenaga. Oh Ti Hoa menyeka keringat di atas jidatnya, tanyanya keras, katakan, kau masih bisa bicara tidak kalau menjing orang itu turun naik, akhirnya dari bibirnya yang sudah pecah kekeringan itu, tercetus suara yang lirih, suara yang tidak mirip dikeluarkan dari mulut manusia. Itulah suara teriakan kosong dan hambar, gemboran lirih yang putus asa. Iblis jahat, setan iblis. Ribuan ratusan iblis, bunuh keringat Oh Ti Hoa bercucuran, tanyanya pula lebih keras, mana ada iblis jahat? Iblis jahat di mana? Biji metu orang ini melotot lempang ke arah depan, katanya dengan suara serak, jangan harap kau bisa merebutnya. Kau, kau, tiba-tiba ia meronta dan melompat dari pelukan Oh Ti Hoa, terus menerjang ke depan, tapi hanya dua langkah, kembali terangsur jatuh, selama nyatakan bergerak lagi. Arak Oh Ti Hoa membangkitkan sisa tenaganya yang masih terpendam dalam badannya. Kini sisa tenaga yang bangkit itu pun sudah habis dipakainya. Si Oh Ti Hoa melosol lemas di atas tanah, katanya gemetar, dia sudah melihat iblis yang tak kelihatan itu, disinilah tempatnya. Lari, tidak lekas kita melarikan diri, mungkin bisa terlambat, Oh Ti Hoa tahu mulut orang hanya mengoceh belaka, namun taurung bergidik bulu kuduknya waktu ia melihat muka cilokto yang buruk seperti batu-batu keramik itu, ternyata kinipun dihiasi butir-butir keringat segede kacang. Di sana Ki Pinjan sedang berjongkok memeriksa salah satu mayat, lama juga dia telah memeriksa. Baru sekarang pelan-pelan ia berdiri, namun lama juga dia tidak bisa buka suara. Kau sudah menemukan sebab-musabab kematian mereka tanya Cho Liu Hiang. Berkata Ki Pinjan pelan-pelan, kehabisan tenaga, lapar dan dahaga, agaknya terkena pula semacam racun yang amat aneh. Kadar racun itu agak mirip ganja, tidak membahayakan jiwa, tapi cukup membuat pikiran orang gila seperti kerasukan setan, orang yang mencelakai mereka, mungkin pula orang yang hendak mencelakai kita. Care yang digunakan sama, dibuatnya dulu mereka kehabisan air, seorang yang lekas mati kekeringan sering timbul bayangan khayal dalam pandangannya. Tapi sebelum mereka tiba di sini, mereka sudah terkena semacam racun, maka khayal yang terbayang dalam pandangan mereka seperti ada ribuan dan ratusan iblis jahat sedang mengetung dan menyerang mereka, maka mereka lari terbirik-birik. Setelah tidak bisa melarikan diri, kemudian melawan mati-matian sampai titik tenaga terakhir mereka pun habis baru berhenti. Kita, kalau kita selalu tak punya air minum, apakah juga bisa berubah seperti mereka? Tanya Oh Ti Hoa terbelalak. Chow Liu Hiang dan Ki Pinjan tidak menjawab pertanyaan ini. Oh Ti Hoa pandang mereka bergantian, lalu mengawasi mayat di tanah, akhirnya ia pun tak bicara lagi. Selepas Matt memandang pasir kuning melulu. Tak berujung pangkal, takkan habis-habis dicapai. Tiada air, tiada kehidupan, juga tiada harapan. Siang hari yang membara itu akhirnya sudah silam. Mereka angkut mayat-mayat kuda dan manusia ke dalam galian besar itu, dengan pasir pula mereka dipendam begitu saja. Lalu mereka duduk di atas batu cadas, menghabiskan waktu sambil menunggu munculnya sinar bintang. Tiada yang bicara, mereka sama segan menggerakkan mulut. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kemana mencari air? Pertanyaan ini selalu bergolak dalam relung hati Oh Ti Hoa, namun ia dalam hati tak diutarakan karena ia tahu umpama dia utarakan isi hatinya, belum tentu ia mendapat jawaban. Lapar dan dahaga, letih, berbagai macam perasaan yang bisa mengetuk hati, sekaligus merangsang datang mengikuti datangnya tabir malam. Siow Foa ingin makan ransum kering, tapi disampuk jatuh oleh kipinjan. Jangan makan, setelah makan kau akan lebih dahaga dan tak tahan lagi, Oh Ti Hoa mengelus dada, mendadak tertawa, katanya, tadi waktu aku memboyong pengnet hau, terasa olahku bagian pundaknya menonjol keluar sesuatu yang bundar dan keras, bentuknya seperti telur ayam. Coba katakan, aneh tidak ucapannya ini sebetulnya cuma mengada-ada saja, dia sendiri tahu kata-katanya ini terlalu iseng. Kipinjan mendadak bergegas bangkit, langsung ia menghampiri Ciyokto dan duduk di sebelahnya, kedua tangan mereka saling genggam dengan erat, duduk berhadapan, siapapun tak bergerak. Di tengah tabir malam yang semakin gelap ini, kelihatan rona muka Ciyokto semakin seram menakutkan. Coba lihat, apa yang sedang mereka lakukan tercetus pertanyaan dari mulut Oh Ti Hoa yang suka usil ini. Mereka sedang bercakap-cakap, sahut Cioh Liu Hiang. Bicara Oh Ti Hoa menegas heran. Kalau ingin bicara dengan seorang yang buta, teli dan bisu, sudah tentu harus menggunakan keri yang aneh, mungkin mereka sedang menulis sesuatu dengan gerak cepat di tengah tapak tangan masing-masing, untuk tukar pikiran masing-masing betapapun memang otak malingmu itu lebih cerdik, agaknya apa saja sudah kau ketahui ya aku hanya ingin tahu apa yang menikah. Yang sedang mereka perbincangkan sekarang, ujar Cioh Liu Hiang tertawa getir. Tampak akhirnya Ki Pinjan berdiri dan jalan kembali. Sikapnya lebih prihatin, ia duduk di pinggir Cioh Liu Hiang, lama juga dia menunggu, baru berkata tiba-tiba, orang yang hendak mencelakai kita adalah orang yang dulu mencelakai Ciyokto sampai dia cacat begitu rupa, tersirap darah Oh Ti Hoa. Cioh Liu Hiang malah berkata, hal ini semalam sudah pernah kupikirkan, siapakah dia sebenarnya tanya Oh Ti Hoa. Ki Pinjan menghela nafas, ujarnya, Ciyokto pun tak mau menyebut nama orang itu, menurut apa yang ku ketahui, bukan saja ilmu silat orang ini amat tinggi, malah dia pun punya ratusan anak buah yang setia dan berani mati demi kepentingannya, ilmu silatnya tinggi, aku tidak takut. Anak buahnya banyak aku pun tak takut. Tapi tipu musliatnya yang sembunyi-sembunyi ini, sungguh membuat aku tak tahan lagi, mendadak Oh Ti Hoa berjingkrak bangun, teriaknya, sekarang bukan saja care apa pula yang hendak dia gunakan untuk menghadapi aku, aku tidak tahu, malah tidak tahu orang macam apa pula dia sebenarnya, jikalau jiwaku sampai melayang secara sia-sia, sungguh penasaran sekali. Kipin Jan menjengek dingin, jikalau kau kuat tahan diri dan bertindak melihat gelagat, mungkin jiwamu takkan mati, dengan Lesu Oh Ti Hoa mendeprok duduk kepala di dekatnya, katanya, agaknya aku pun bisa gila, jangan kalian pedulikan aku, hening sejenak, tiba-tiba Kipin Jan berkata dengan suara berat, kesulitan yang kita hadapi sekarang bukan air, adalah orang itu. Ada Cokto dan aku berada di sini, air itu pasti akan bisa kita temukan, tapi orang itu, sampai di sini ia menghela nafas, sambungnya, kalau orang itu sudah mengincar kita, pasti takkan lepas tangan, situasi sekarang adalah kalau bukan kita yang bunuh dia, kitalah yang akan dibunuh, Cokliu memberikan saran, apa kita sementara tak bisa menyingkir dulu, setelah menemukan Hektin Chu baru kita luruk dia, tiada orang yang bisa menyingkir dari pandangan matanya, sebelum persoalan ini kita selesaikan berhadapan dengan dia, segala urusan lain jangan harap kau bisa selesaikan lebih dulu, kemungkinan Hektin Chulah yang mengutus orang ini menghadapi kau, Cokliu yang menarik nafas, sesaat ia termenung, katanya tertawa. Kalau begitu mari kita adu jiwa sama dia, kukira tidak perlu kita gentar menghadapinya. Betapapun lihai musuh kita, kita sudah sering menghadapinya, benar tidak? Oh Tihua angkat kepala sambil bertepuk tangan, serunya, nah, baru mirip kata-kata yang harus di ucapkan oleh maling kampiun, selama dua hari ini boleh dikata baru pertama kali ini, ini aku benar-benar mendengar ucapan seorang manusia tulen. Cuma, bagaimana harus, berkerut alis Kiping Yan, Cokliu yang dan Oh Tihua pun bungkam. Ketiganya duduk tak bergerak namun seperti tiga batang golok yang sudah keluar dari serangkanya, seluruh badan diliputi mara bahaya, sembarang waktu kuasa menghabisi jiwa seseorang. Dalam keadaan seperti ini, seseorang yang berotak cerdik, lebih baik jangan mengganggu usik mereka. Ada orang datang. Dua puluhan bayangan orang, serempak merubung maju dari berbagai penjuru, langkah mereka senteng kucing, beranjak di atas pasir sedikit pun tak mengeluarkan suara. Tapi gerak-gerik mereka tidak bisa mengelabdo bimetu Cokliu yang, Oh Tihua dan Kiping Yan. Lekas sekali tiga orang ini sudah saling tukar pandangan, tanpa bersuara mereka masing-masing sudah berketetapan, tenang mengatasi aksi, lihat situasi dan bergerak menurut gelagat dan perubahannya, meski tak bicara, ketiga orang ini dulu entah pernah mengalami perjuangan berapa banyaknya, berdampingan di medan laga, gerak-gerik mereka seolah-olah mempunyai semacam tata tertib yang ketat satu sama lain dan tak mungkin bisa diselami orang lain. Maka mereka sama menundukkan kepala, seperti orang lelah dan mengantuk. Lekas sekali kedua puluhan orang itu sudah mengepung mereka di tengah-tengah lingkaran, namun mereka tetap berdiam diri seolah-olah tidak tahu dan merasakan kedatangan mereka. Sudah tentu kedua puluhan orang ini menjadi was-was dan heran sendiri. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian ketat warna hitam, kepalanya digubat handuk hitam pula, gerak-gerik mereka rata-rata cekatan dan tangkas, lincah lagi jelas semuanya. Merupakan musuh-musuh berbahaya. Dalam jarak tertentu mereka berhenti dan menunggu lama, akhirnya satu sama lain menggerakkan tanda memberi isyarat. Maka berkatalah seseorang di antara mereka dengan suara kering, jikalau kalian cukup cerdik, lebih baik duduk saja jangan bergerak. Tangampun jangan terangkat. Aku tidak ingin menggertak kalian, tapi asal jari-jari kalian bergerak, jiwa kalian akan kita habisi, kata-katanya diucapkan begitu kalem, seperti tidak ingin menakuti orang lain. Tapi justru itulah kera yang lihai, kawanan Kang Ho pasti maklum hanya dengan kera begitulah baru bisa benar-benar menggertak orang. Sudah tentu Ki Ping Yan, Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa tidak bergerak, Chi Ho Kho lebih tak bisa bergerak lagi, cuma si Ho Foa yang benar-benar menjadi ketakutan sampai tak bisa bergerak. Dalam kegelapan malam samar-samar kelihatan tangan masing-masing orang ini sama membawa sesuatu benda yang mengeluarkan sinar mengkilap hitam, sudah tentu benda-benda itu adalah bumbung-bumbung alat senjata rahasia yang mematikan itu. Orang yang bicara melangkah lebar ke depan, katanya pula, baik sekali, kalian memang tahu diri, sekarang serahkan barang itu baru sekarang Choh Liu Hiang angkat kepala, katanya tersendat, barang-barang kita semua berada di punggung unta, silahkan cuon-cuon mengambilnya sendiri, orang itu tertawa dingin, jangan pura-pura pikun, tentunya kau sudah tahu barang apa yang kami inginkan aku, sungguh aku tidak tahu, masih berani pura-pura bodoh, damprat orang itu, tahu-tahu tapak tangannya melayang menampar ke muka Choh Liu Hiang. Mengikuti gerakan tangan orang, Choh Liu Hiang roboh ke belakang, tapi orang yang memukulnya itu malah melongo dan terkesima. Terang tapak tangannya seperti mengenai muka orang, tapi seperti memukul tempat kosong pula, jelas muka orang kena digamparnya, tapi tapak tangan sendiri seperti tidak pernah menyentuh sesuatu sehingga tenaganya amblas begitu saja. Melihat sikap kaget orang, sungguh geli dan dongkol pulau hati Oh Ti Hoa. Kau kira bisa mengenai Choh Liu Hiang. Jika kau benar-benar memukulnya sampai rubuh, jiwamu tentu sudah melayang, laki-laki hitam ini agaknya juga tahu gelagat ganjil, cepat ia merubah sikap. Katanya rada sabar, tugas penting dari rombongan kita, asal barang itu kita dapatkan berarti kita sudah menunaikan tugas dengan baik. Kita segera berlalu, sekali-kali takkan mengganggu seujung rambut kalian, tiba-tiba ia terloroh tawa, sambungnya, coba lihat, jikalau kami ingin membunuh kalian, bukankah sejak tadi kita sudah turun tangan, Choh Liu Hiang tahu omongan orang bukan gertakan belaka, tentunya tugas mereka terpecah, mereka hanya bertugas menghadapi pengbun Cipthau, sebelum mendapat perintah pasti takkan berani mencelakai orang lain. Jelas sudah bahwa diri mereka terang sementara takkan menghadapi bahaya, maka legalah hatinya. Setelah menunggu sesaat lamanya, melihat tidak mendapat reaksi, laki-laki baju hitam itu berkata, asal kalian serahkan barang itu, bukan saja aku sudah berjanji takkan mengganggu usik kalian, tidak mengambil barang milik kalian lainnya, malah, bolehlah kita berikan sekantong air kepada kalian, waktu mengutarakan kata-katanya ini, agaknya dia sudah berkeputusan dalam hati, ini bukan gerta atau ancaman, tapi menyerah secara tidak bisa dari pancingan belaka. Terang barang yang mereka incar itu tentu teramat penting artinya, jikalau mereka tidak bisa mendapatkan barang itu, terang mereka bakal mendapat hukuman yang setimpal bila pulang nanti. Arti daripada air dalam situasi seperti ini sungguh amat besar sekali. Choh Liu Hyang, Ki Pingyan dan Oh Ti Ho Aji jikalau mereka tahu di mana barang itu berada, mungkin mereka benar-benar mau menukar dengan air mereka. Cuma sayang mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Oh Ti Ho Aji menghela nafas, tanyanya, sebenarnya barang apa yang kalian inginkan? Asal kau katakan pasti ku serahkan kepadamu sekarang. Barang mestika betapapun banyaknya yang kau inginkan untuk menukar sekantong air dengan senang hati akan ku berikan kepadamu, laki-laki baju hitam melotot, tanyanya menegas, kau benar-benar tidak tahu siapa tahu barang setan apa itu, dialah kurcaci, sahut Oh Ti Ho Aji. Diam-diam Choh Liu Hyang geli, batinnya, dalam keadaan seperti ini, bocah ini tak lupa memaki orang juga, laki-laki baju hitam belum menyadari bahwa orang anggap dirinya kurcaci, seketika ia menarik muka, katanya, masakah kalian belum menggeledah dan mendapatkan barang itu dari mayat-mayat itu aduh. Tidak percaya lagi, Oh Ti Ho Aji berkeluh kesah. Umpama kita ini benar-benar bedebah, sekali-kali kita takkan mencuri barang milik orang yang sudah ajal, kembali katakan hanya memaki dengan kata-kata yang cukup sopan. Baru sekarang laki-laki hitam seperti menyadari kata-kata orang berarti sedang memaki dirinya, berdebah, keruan ia naik pitam. Dan beratnya, kau masih tidak mau mengaku, baik, hayo kawan-kawan geledah mereka seluruh badan Oh Ti Ho Aji sudah mengejang keras, hampir saja ia sudah mengumbar adat. Lekas Choh Liu Hyang menangkisnya, katanya tawar, biar mereka menggeledah, toh mereka takkan mendapatkan apa-apa, tatkala itu dari kegelapan kembali menerobos maju beberapa bayangan berseragam hitam, dengan cekatan seluruh badan mereka sudah digeledah. Oh Ti Ho Aji menahan amarah yang hampir meledak, sungguh ia tidak habis mengerti, kenapa Choh Liu Hyang harus menahan sabar. Ki Pinjan justru tahu maksud temannya, pikirnya, Choh Liu Hyang mulai kumat lagi penyakit lamanya, agaknya ia pun mulai ketarik kalau belum melihatnya sendiri, dengan bukti-buktinya yang nyata, mana dia mau lepas tangan begini saja, peduli di mana, terhadap siapapun, jikalau tidak terpaksa Choh Liu Hyang pasti takkan mau sembarangan turun tangan. Memang ia bukan seorang yang suka berkelahi. Setelah menggeledah orang-orangnya kembali laki-laki seragam hitam itu menggeledah unta, sudah tentu mereka tak berhasil menemukan barang yang mereka cari. Salah satu di antaranya tiba-tiba berpikir, kata ya, bukan mustahil barang itu masih berada di atas badan pengkoh Chitou. Maka kembali mereka gali mayat-mayat yang sudah terpendam di bawah pasir itu, dengan golok mereka telanjangi pakaian mayat-mayat itu. Oh Tihol Alkertak Gigi, lekas ia berpaling memuka tak tega melihat kelakuan mereka. Terdengar seseorang berkata pula, di atas badan mereka pun tiada, laki-laki pemimpin itu mulai gelisah, katanya membanting kaki, tidak mungkin tiada. Cari lagi lebih teliti, kalau tidak ketemu, bagaimana tanggung jawab tugas kita terhadap beliau? Sorot Matt laki-laki baju hitam itu kini sudah memancarkan rasa takut dan gelisah, setelah mencari ubek-ubekan tetap tidak berhasil, keruan mereka semakin ribut dan sibuk, gugup lagi. Hampir boleh dikata mereka sudah lupa mengawasi Chow Liu yang beramai. Berkilat biji Matt to keep in yan, tiba-tiba ia berkata kalem, barang apakah yang sebenarnya kalian cari? Kalau dikatakan, mungkin kami bisa bantu kalian mencarinya, karena sudah gugup dan gelisah, seperti sudah kehilangan kontrol dan kepercayaan kepada diri sendiri, tanpa banyak pikir laki-laki baju hitam itu menjawab, Kiloh Cising, apa itu Kiloh Cising? Tanya Oh Tihoa Keheranan. Kiloh Cising maksudnya bintang di surga. Aku pun kurang jelas, sahut laki-laki baju hitam. Aku hanya tahu di antara barang-barang kawalan mahal dari pengkehcit Hau, di antaranya ada benda mestika yang tak ternilai harganya bernama Kiloh Cising, Oh Tihoa menghela nafas dengan kecewa, katanya, ku kira si barang mestika apa sampai diributkan, ternyata tidak lebih hanya sebutir benda mestika, memang mestika betapapun tinggi nilainya, tak terhitung apa dalam pandangan mereka. berkata laki-laki baju hitam lebih lanjut, kita kemari lantaran perintah. Menurut rencana dengan gampang kita pasti berhasil memperoleh seperti mestika itu, taknya na'kiloh Cising yang menjadi sasaran utama justru tak berada di dalam peti itu, saking gelisah, tanpa sadar mulutnya mengoceh sendiri. Tiba-tiba Kipin Jan berkata, jikalau aku tahu di mana Kiloh Cising itu berada, apakah kalian sudi menukar dengan air sungguh kaget, gugup dan kegirangan pula laki-laki baju hitam, teriaknya, tentu kalian betul-betul punya air, tanya Kipin Jan menegas. Sudah tentu punya di mana? Keluarkan dulu supaya ku lihat, berubah air muka laki-laki baju hitam, katanya kasar, kau tidak percaya kepadaku Kipin Jan berpikir sebentar, katanya, baik, sekali ini aku biar percaya kepadamu. Kiloh Cising boleh ku serahkan dulu kepadamu, tapi air, laki-laki baju hitam girang, tukasnya, asal Kiloh Cising kau serahkan, soal air tidak menjadi soal. Dari samping Oh T. Hoa sedang menonton dan mendengarkan dengan perasaan heran. Sungguh ia tidak habis mengerti kenapa Kipin Jan berpikir sebentar, Kipin Jan mau percaya begitu saja akan omongan orang, lebih tak mengerti kenapa Kipin yang mau mengeluarkan Kiloh Cising, hak kekatnya di mana Kiloh Cising belum diketahui. Tampak Kipin Jan sudah berpaling kemari, romen mukanya menunjukkan keyakinan, demikian pula romen mukacoh liuhi yang sembelari tersenyum, sedikit pun tidak kelihatan gugup. Tak tahan Oh T. Hoa memapak maju, katanya berbisik, kau benar tahu di mana Kiloh Cising itu berada berkata Kipin Jan pelan-pelan, tadi waktu kau memayang Tengnet H. O. U, katamu kau rasakan bagian pundaknya seperti menonjol bundar keras, benar tidak Oh T. Hoa kehranan, sahutnya, tapi, belum sempat dia berbicara lebih lanjut, Kipin Jan sudah menghampiri ke samping Tengnet H. O. U. pakaian orang ini sudah ditelanjangi. Badan yang sudah telanjang bulat ini, di mana ada Kiloh Cising segala. Tapi Kipin Jan segera jongkok, dengan ujung jarinya ia menggores sekali diikuti daging pundaknya Pengnet H. O. U, tabir malam sangat gelap, di bawah penerangan bintang kelap-kelip, tahu-tahu terlihat dari pundak orang memancarkan cahaya kemilauan terang-benerang. Di susu sebutir jamrut sebesar telur burung darah yang memancarkan cahaya kemilauan cemerlang menggelinding keluar dari kulit daging di pundak Pengnet H. O. U, jatuh di tapak tangan Kipin Jan. Ternyata Kiloh Cising yang dimaksud terjahit oleh Pengnet H. O di kulit daging pundaknya. Semua orang sama melongo dan tertegun melihat kejadian yang tak terduga ini. Di atas cakrawala memang tak dapat tak terhitung banyaknya bintang-bintang, tapi pancaran Kiloh Cising di atas bumi ini, sungguh membuat sinar bintang-bintang di langit menjadi guram dan kelelap dibuatnya. Kipin Jan sendiri pun tak terasa terkesima, katanya, Kim Kong Cio yang amat bagus, tak heran sedemikian banyak jiwa manusia yang siap berkorban demi kau, seperti serigala kelaparan laki-laki baju hitam itu segera menubruk maju, sekali raih ia rebut Kiloh Cising di tangan Kipin Jan. Kipin Jan diam saja seperti orang linglung berdiri menjublek di tempatnya, dengan mendorong ia awasi benda mestika itu direbut orang lain dari tangannya. Agaknya laki-laki baju hitam itu pun tak mengira urusan dapat dicapainya demikian gampang dan tak terduga, sungguh senang bukan main sampai mulut serasa sulit dibuka. Sungguh heran, jengkel pula hati Oh Ti Ho A, untung sebelum dia mengumbar adatnya terdengar Kipin Jan sudah bicara, Kiloh Cising sudah kuberikan kepadamu, mana airnya laki-laki baju hitam terloroh kesenangan, serunya, cuon-cuon besar ini keluar menunaikan tugas, mana membawa air sebanyak itu? Kau ingin air, tidak bisa kau cari sendiri? Cuon-cuon besar hari ini tidak menggorok lehermu, sudah terhitung sungkan terhadap kalian, tahu sembari tertawa tangan dia ulapkan, segera ia pimpin anak buahnya tinggal pergi dengan masih terkial-kial. Sungguh hampir meledak perut Oh Ti Ho A. Dia sudah siap bergerak melabrak orang-orang itu, tapi keburu ditarik oleh Chow Liu Hiang. Ingin mengejar, sudah dirintangi pula oleh Kipin Jan. Sungguh dia tak habis paham, kenapa kedua teman baiknya ini kini menjadi sedemikian pengecut dan penakut. Mengawasi orang-orang itu pergi begitu saja, sedikit pun Chow Liu Hiang dan Kipin Jan tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Sungguh Oh Ti Ho A. tak tahan lagi, jengeknya dingin dengan keras, menggelikan, sungguh menggelikan. Maling kamprin yang bernama besar, ternyata menjadi pengecut dan bernyali kecil seperti tikus. Sungguh menggelikan Kipin Jan yang biasanya mengagulkan kepintarannya, hari ini dengan mentah-mentah sudi ditipu orang lain, siapa yang ditipu orang? tanya Kipin Jan. Kau begitu pintar, tahu bila kiloh Cising tersembunyi di dalam badan pengnet hawa, kenapa kau tidak tahu bahwa para keparat itu terang takkan memberi air kepadamu. Kipin Jan tertawa-tawar, ujarnya, sejak pertama mereka datang, aku sudah melihat bahwasannya mereka tiada yang membawa kantong air, kalau kau sudah tahu mereka tidak punya air, kenapa kau berikan kiloh Cising kepada mereka? Kau sedang kentut apa tanpa hiraukan ocehan orang? Kipin Jan berkata kepada Chow Liu Hiang, orang yang kelana di gurun pasir, ada dua barang tidak boleh kekurangan, pertama adalah air, kedua adalah unta. Tanpa kedua barang-barang ini, jiwa sukar terlindungi, benar tidak Chow Liu Hiang selalu unjuk senyuman, sahutnya, tidak salah tapi bukan saja orang-orang itu tiada yang membawa air, malah meluruk kemari berjalan kaki, itu pertanda bahwa tempat tinggal mereka sementara ini, tentu tidak jauh dari sini, benar tidak benar sahut Chow Liu Hiang pendek. Setelah mereka memperoleh barang yang dicarinya, tentu tak sempat memperdulikan kami pula, yang terpikir hanya lekas-lekas pulang memperoleh jasa dan persen, ya toh kali ini tanpa menunggu Chow Liu Hiang buka suara, Oh Ti Hoa sudah menanggapi sambil tepuk tangan, benar, asal kita kuntit mereka, langsung kita bisa meluruk ke sorangnya. Daripada kita menunggu iblis dua jana itu mencari perkara kepada kita, lebih baik kita lambrak dia dulu, benar tidak benar, sahut Chow Liu Hiang tersenyum. Itu dinamakan menindak orang lebih dulu seketika Oh Ti Hoa berjingkrak bangun, teriaknya, kalau begitu, apapunlah yang harus kita tunggu di sini berkata Kipin Yan pelan-pelan, di tengah gulun pasir dilarang menguntik buruanmu terlalu dekat, yang terang mereka toh takkan bisa melarikan diri, lalu ia menengadah mendengarkan deru angin, tersenyum lebar dan berkata, kalau kau sudah tak sabar lagi, sekarang boleh mulai berangkat. Dari tempat mereka sekarang kira-kira memakan waktu setengah jam perjalanan ke arah Tenggara, terdapat beberapa petak rumah yang dibangun dari kayu, di sini dulu merupakan perkampungan kecil, salah satu pos di luar tapal batas untuk mengawasi gerak-gerik musuh dan pengamatan perubahan cuaca. Sekarang berubah menjadi sarang berkumpul kawanan perampok yang berkuasa di gulun pasir. Rumah kayu itu sudah riut dan keropos, beberapa jendela di antaranya terpentang lebar. Sejak tadi pelita sudah dipasang di dalam rumah, tentunya di dalam rumah selalu dihuni dan ditunggu orang. Chowliuhi yang bertiga berhenti di belakang tiga pucuk pohon berjarak sepuluh tombak di luar jendela, dilihatnya rombongan orang banyak itu sambil tertawa-tawa berbondong-bondong masuk ke dalam rumah kayu. Tapi begitu berada di dalam rumah, suara tawa dan senda gurau mereka seketika silap dan berhenti. Dari jendela yang terbuka itu, jelas kelihatan sikap mereka amat hormat dan juri, semuanya tundukan kepala dan berdiri tegak tak berani bergeming, jangan kata bicara, nafas pun ditahan-tahan. Oh Tihua berkata senang, dari keadaan mereka itu, jelas pemimpin mereka memang berada di dalam rumah ini, Kipinjan mengiakan dengan manggut-manggut. Mari sekarang juga kita terjang ke dalam, ingin aku melihat macam apa sebenarnya iblis dua jana itu tunggu lagi sebentar, selaki pinjan. Apalagi yang harus ditunggu desak Oh Tihua. Keadaan kelihatan rada ganjil, kau sendiri yang mengusulkan, kenapa sekarang kau merasa rada ganjil setelah melihat rumah kayu itu baru aku melihat adanya keganjilan? Coba kau pikir, dengan kekuasaan si iblis yang besar, memangnya dia sudi tinggal di tempat yang jorok dan keropos seperti itu baru saja Oh Tihua melengak dan belum bersuara, dari dalam rumah kayu tiba-tiba berkumandang irama musik yang mengalun halus, serasa menyedot semangat dan mencabut sukma, sehingga pendengarnya menjadi lemas dan seperti hendak melayang jiwanya. Begitu irama musik itu mengalun, para laki-laki baju hitam yang berdiri tegak itu kelihatan badannya melingkar dan bergetar, seolah-olah mereka ingin menari-nari menurut alunan lagunan merdo menyedot sukma ini. Tapi sekonyong-konyong mereka serempak roboh saling tindih, nada lagi yang menyedot sukma itu masih terus mengalun, cuma lama-kelamaan suaranya datar dan rendah. Orang-orang yang roboh itu tiada satupun yang bangkit berdiri. Mendengar irama musik ini, seketika Oh Tihua rasakan mukanya panas dan jantung berdebar keras, namun kejut dan aneh pula ia melihat adegan-adegan yang seram itu, katanya sembar, apapula yang terjadi membeku dingin muka kipingan, mulutnya terbungkam kencang. Romen muka justru tiba-tiba berubah hebat, teriaknya tertahan, telaka belum hilang suaranya, badannya bagaikan burung walet sudah melesat ke arah rumah kayu itu. Sudah tentu Oh Tihua tidak mau membuang waktu, sigap sekali ia pun memburu maju dengan kencang. Cohliuh yang masih melongok-longok di jendela, Oh Tihua langsung tendang daun pintu terus menerjang masuk seraya membentak keras, jangan harap kau hanya tiga patah kata yang terucapkan, tiba-tiba mulutnya terpentang lebar tak kuasa meneruskan kata-katanya. Ternyata rumah kayu seluas ini tak kelihatan bayangan seorang pun. Kalau mau dikatakan sesungguhnya, rumah kayu ini sudah tak dihuni oleh seorang manusia yang masih hidup segar bugar. Dua puluhan laki-laki yang masuk kemarita dikini sudah menggeletak malang melintang saling tindih di atas tanah, tiada satupun yang ketinggalan hidup. Badan mereka sama melingkar, seolah-olah hulari yang saling belit-memelit, namun romen muka mereka sama menunjukkan cahaya cemerlang yang aneh, bukan saja mereka mampus tanpa menunjukkan sesuatu derita, malah seperti sukarela dan senang hati menemui ajalnya. Lama sekali Oh Ti Hoa terlongong, baru ia menarik nafas panjang, katanya, sungguh gila, orang-orang ini pun sudah gila, Coh Li Ud yang membanting kaki, katanya, seharusnya sejak tadi sudah kupikirkan bahwa mereka akan sama bunuh diri, rumah kayu yang sudah bobrok ini, boleh dikata tiada isi apa-apa, tapi tengah-tengah rumah sana berdiri sebuah berhala pemujaan yang amat besar, di tengah-tengah berhala terdapat sebuah patung Buddha, sehingga menambah seram dan serba aneh keadaan rumah ini. Hembusan angin lalu membuat Oh Ti Hoa bergidik seram dan sadar dari lamunannya. Serunya tak mengerti, kenapa mereka suka bunuh diri kata Coh Li Ud yang menghela nafas, gembong iblis itu tentu sudah tahu bahwa jejak mereka sudah dikuntit oleh kita, kuatir kita mengudak tiba sampai di sini, terpaksa ia bunuh mereka semua. Kalau toh mereka didesak orang untuk bunuh diri, kenapa pula mereka menghadapi kematian ini dengan riang hati terpancar rasa juri dalam sorot metu Coh Li Ud yang, mulut menggumam, dalam hal ini tentu ada latar belakangnya yang amat misterius, musik kematian yang menyedot sukma itu mungkin, belum habis kata-katanya, tiba-tiba terdengar si Hoa menjerit-jerit di luar rumah. Cio Kto menjadi gila, gila Cio Kto kemat, jeritnya mengandung rasa ketakutan yang tak terperikan. Di tengah gun pasir yang tak kenal kasihan di dalam rumah kayu yang menyendiri dan bobrok ini, sekonyong-konyong mendengar jerit dan tangis yang begini mengerikan, sungguh bikin bulu Roma berdiri seram. Oh Ti Hoa berjingkat kaget, tanpa berjanji bersama Coh Li Ud yang, Ki Ping Ihan melesat keluar hampir bersamaan. Tampak raut muka Si Hoa berkerut-kerut seperti meringkel, keringat membasahi seluruh kepala, mulutnya masih menjerit keras-keras, Cio Kto gila, kontan Ki Ping Jan Ayun tapak tangan menggamparnya, bentaknya bengis, kau sendiri jangan menggila, katakan apa yang terjadi, karena gambaran ini, Si Hoa melongo sesaat lamanya, lambret laun baru kembali ketenangan hatinya, katanya dengan suara bergetar, setelah kalian masuk ke dalam rumah, tak tahan lagi aku pun ingin kemari melihat-lihat. Tapi Cio Kto seorang diriku tinggal di sana, hatiku jadi rada kurang tenteram. Lekas ku tarik dia supaya ikut, apa benar kau khawatir meninggalkan dia sendirian? Ku kira kau mengajak dia untuk membesarkannya limu, tertunduk kepala Si Hoa, katanya lebih lanjut dengan suara tersendat, siapa tahu, setiba di depan rumah ini, Cio Kto seolah-olah melihat setan, putar badan terus lari sifat kuping. Sungguh betapa rasa takutnya waktu itu, meski aku tidak melihat apa-apa, tapi aku sendiri pun teramat kaget dan tak tertahan lantas berkauk-kauk sekeras suaraku. Orang yang punya matlah, tidak melihat apa-apa, memangnya orang yang buta matanya melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi Choh Liu Hi yang bertiga sudah tak sempat pikirkan hal ini lebih lanjut, belum selesai keterangan Si Hoa, serempak mereka sudah berlari kencang mengundak ke arah mana tadi Cio Kto melarikan diri. Angin meneru kencang, pasir berterbangan. Tabir malam di gulun pasir sudah mulai memperlihatkan kekuatannya yang begitu menakutkan. Akhirnya mereka melihat bayangan Cio Kto, yang sedang lari lintang pukang, seorang yang tak bisa mendengar, terpaksa harus berlari jatuh bangun dengan setaker tenaganya di gulun pasir yang tak kenal kasihan. Di tengah malam gelap yang pekat ini, betapa takkan menyedihkan dan memilukan keadaan seperti ini. Cio Liu Hiang dan Ki Ping Yan berbareng melesat ke depan, keduanya berbareng mengempit badan orang, tapi Cio Kto seperti binatang buas yang terluka meronta dengan kekuatan yang besar luar biasa, terus lari pula ke depan dengan lebih kencang. Tenaganya yang begitu besar dan kuat seperti orang gila benar-benar, sampapun Cio Liu Hiang tak kuasa menahannya. Sementara itu Oh Ti Hoa pun sudah mengundak tiba dari belakang. Langsung ia menubruk maju seperti harimau menubruk mangsanya, ia sekat pinggang orang terus diajak berguling-guling di tanah berpasir. Lekas Ki Ping Yan memburu maju pula dan mendekap sebelah pundaknya. Semula Cio Kto masih hendak meronta, serta merta Ki Ping Yan dengan kencang menggenggam tangannya, baru lambat laun ia mulai tenang, tapi nafasnya masih ngos-ngosan. Lekas kau tanya dia, usul Oh Ti Hoa dengan memburu. Sebetulnya apa yang dia ketemukan, di bawah sinar bintang, tampak raut muka Cio Kto yang buruk dan kaku itu penuh dibasai butiran keringat, diikuti ketegangan dan kekhawatiran. Jangankan Si Hoa jadi ketakutan melihat raut mukanya ini, sampapun Oh Ti Hoa pun bergidik dan dingin hatinya. Berselang cukup lama baru Ki Ping Yan angkat kepala, katanya, sudah ku tanya dia, tapi apapun dia tidak mau menjelaskan, pandangan metu coh liuh yang menatap ke tempat gelap nan jauh sana, katanya pelan-pelan, bukan mustahil dia memiliki indera ke-6 yang amat pekat, terasa olehnya bahwa iblis yang mencelakai dirinya itu berada di dalam rumah kayu itu, tapi dalam rumah kayu hakikatnya tiada ketinggalan orang hidup, boleh dikata tiada sesuatu benda apapun dalam rumah itu, seumpama iblis itu menyembunyikan diri juga tak mungkin lagi, berkata coh liuh yang sepatah demi sepatah, apa benar rumah itu tiada sesuatu apapun kecuali meja kursi yang sudah riot. Tinggal patung pemujaan itu, sudahkah kau jelas patung apa yang berada di tempat pemujaan itu kalau tidak salah seperti sebuah patung kuan imposat yang terbuat dari batu, sekonyong-konyong suaranya seperti membeku, badannya seolah-olah kena lecutan cambuk bergetar keras. Lalu seperti kerasukan setan, tiba-tiba ia putar badan berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah kayu itu. Keadaan dalam rumah kayu telah berubah. Angin menghembus kayu Gordon yang menutupi ruang pemujaan itu. Tapi ruang pemujaan ini kosong melompong. Patung batu yang berdiri di sana tadi kini sudah lenyap tak keruan paran. Keringat segede kacang bercucuran di atas kepala Oh T. Hoa, lama sekali dia menjublek di tempatnya, baru didapatinya di atas meja ketambahan sebuah wajan besi. Wajan yang masih panas mengepulkan asap dan bebawan sedap, bau daging lebus yang enak rasanya. Di bawah wajan terselip selembar kertas yang ada tulisannya berbunyi, cuon-cuon datang dari tempat ribuan li jauhnya, seharusnya aku sendiri harus menyambut dengan sebuah meja perjamuan besar. Sayang anak buahku bodoh dan tak becus bekerja, bikin malu dan menusup perasaan belaka. Maka akan aku siapkan sewajan daging lebus sekedar sebagai pernyataan maksud baikku. Untung menghilangkan rasa lelah dan kelaparan serta dahaga, harap cuon-cuon tidak menampit maksud baik kami. Hormat, orang dalam pemujaan, orang dalam ruang pemujaan? Siapa pula orang di dalam pemujaan? Oh T. Hoa bertaling, maka dilihatnya C. Liuhiang dan Ki Pinjan sama S. Edang menatap kertas yang berada di tangannya, agaknya mereka pun melongo dan tertegun. Sesaat lamanya, baru Ki Pinjan bersuara dengan tertawa getir, jejak kami bertiga, toh konangan juga oleh si dia tapi siapakah orang dalam ruang pemujaan ini? Bayangannya saja toh tidak kita lihat, dengan nanar C. Liuhiang memandang ke arah ruang perjamuan yang sudah kosong itu, katanya sepatah demi sepatah, itulah C. Koan Im, berjikat merinding bulu kuduk of T. Hoa, serunya, C. Koan Im. Maksudmu adalah perempuan yang diakui umum sebagai orang yang paling cantik, paling galak dan tak mengenal kasihan, tapi ilmu silatnya amat tinggi dan sudah diakui kawanan Kango pada masa lalu itu C. Liuhiang tertawa getir, kecuali dia, siapa pula yang mampu membuat alat rahasia yang begitu lihai dan baik? Siapa pula yang punya kepandaya ilmu rias yang begitu hebat? Siapa pula yang kuasa mengatur tipu daya yang begitu sempurna dan siksa maki pinjan menyambung dengan suara kalem, kecuali dia, siapa pula yang bisa mengheningkan cipta atau semedi merubah diri seperti patung-patung tulen, sehingga dengan mudah mengelabdoi pandangan matuk kita Oh T. Hoa melongor dan menjubelek, meski ia belum pernah melihat Siok Koan Im, tapi berbagai dongeng dan cerita yang sering tersiar di kalangan Kango mengenai manusia yang satu ini, boleh dikata dapat membuat setiap orang yang mendengar merasa bergidik seram dan dingin dari kepala sampai ke kaki. Bau asap mengepul dari wajan semakin tebal, daging yang sudah matang dan dilapisi kuah berminyak kelihatan begitu sedap dan lezat, inilah hidangan yang sedang mereka harapkan selama ini. Mendadak Oh T. Hoa bergelak tawa, katanya, katanya yang tersiar di kalangan Kango memang tidak keliru, Siok Koan Im memang siluman tukang mencelakai jiwa orang. Apapun tiada yang dia tinggal di sini, kecuali wajan dan daging lebus ini, supaya kita hanya melihatin saja, dengan mengalirkan air liur tanpa berani menyentuhnya, tiba-tiba seekor anjing menerobos masuk ke dalam rumah, langsung melompat naik ke atas meja, kepala dijulurkan lidah menjilat seperti sedang mencicipi, lalu mulut terpentang menggigit sekerat daging bertulang. Maki Oh T. Hoa dengan tertawa, anjing ini sudah gila lantaran kelaparan. Memangnya dia tidak takut keracunan, segera ia menghampiri dan menjenjing anjing itu lalu diturunkan ke atas tanah, tapi dengan lahap dan tergesa-gesa anjing itu sudah melalap sekerat daging bertulang itu ke dalam perutnya. Oh T. Hoa, Chow Liu Hiang, Ki Ping Jan, tiga orang enam biji matu dengan mendolong mengawasi reaksi perubahan anjing ini. Tapi setelah ditunggu-tunggu setengah jam, Ki Ping Jan membalik matu anjing untuk diperiksa, lalu memeriksa lidahnya lagi, katanya perlahan, masakan dalam wajan ini tak beracun, dengan kerasoh T. Hoa mengebrak meja, teriaknya, siluman jahat itu sudah perhitungkan kita takkan berani makan daging rebus itu, malah antar seekor anjing untuk membuat jengkel. Dia kira kita sudi memakan daging rebus sisa dari anjingnya ini, daging yang sudah dimakan anjing, masakah orang tidak boleh memakannya kata Ki Ping Jan tawar. Matanya mengawasi Chow Liu Hiang, Chow Liu Hiang tidak memberi komentar. Oh T. Hoa sudah jeng-jeng wajan itu terus dilempar keluar jendela, mulut masih berkawak-kawak, kita tidak boleh makan makanan sisa anjing, saya umpama harus mati kelaparan, jangan kita bikin malu diri, Ki Ping Jan menghela nafas, jengeknya, jikalau aku bisa pulang dengan selamat, di dalam rumah akan kudirikan sebuah tugu peringatan untuk mengingat budi keluhauranmu ini, di mana akan ku ukir, kelaparan sampai mati urusan kecil, bikin malu muka orang urusan besar. Oh T. Hoa bergelak tertawa, serunya, jikalau aku bisa pulang dengan jiwa masih hidup. Akanku, akanku, ingin dia mencari kata-kata yang setimpal untuk balas mengoloki Ping Jan, dalam waktu dekat mulutnya justru tak kuasa mengeluarkan kata-katanya. Watak manusia berangasan seperti anjingmu ini, mungkin takkan bisa pulang dengan hidup segar, jengek di Ping Jan pula. Itu pun belum, belum lagi Oh T. Hoa berkata lebih lanjut, tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan di luar rumah, tiga orang frempak melesat keluar, tampak si O. Foa yang tadi menjaga C. O. Tok ini sudah terguling-guling di atas tanah. Wajan yang berisi daging itu berada di sisinya, ujung mulutnya masih berlepotan kuah berminyak, romen mukanya pun putih halus dan jenaka itu, kini sudah merah abu-abu dan berkerut-kerut mengejang, mulutnya mendesis dan megap-megap, ingin berteriak keras, namun yang terdengar hanya suara lirih, daging beracun, ternyata di luar rumah ia mendengar percakapan di dalam yang mengatakan daging dalam wajan ini tak beracun, maka sisa kuah yang tidak tertumpah di dalam wajan ia hirup seluruhnya. Lekas C. O. Liud yang memburu ke samping badannya, baru saja ingin memeriksa keadaannya, badan si O. Foa sudah kelecetan dan mengejang, sebentar saja jiwanya tahu-tahu sudah melayang gara-gara minum sisa kuah daging dalam wajan itu. Di tengah gulun pasir yang luas ini, jiwa manusia ternyata sedemikian rendah dan tak berharga sama sekali. Pelan-pelan coh liuhi yang katupkan ke lopak matanya, katanya prihatin, racun yang hebat, keras benar kadar racunnya sampai tak sempat ditolong lagi, orang lihai benar, ujar Ki Pinjan. Dia sembunyikan kapsul beracun itu di mulut anjing, begitu anjing menjilat kuah kapsul beracun itu lantas jatuh ke dalam wajan karena masih panas cepat sekali kapsul itu lantas mencair dan kuah yang semula tidak beracun menjadi mengandung racun yang begitu jahat, tersirap darah Oh Ti Ho A, apakah anjing itu pun sudah dilatihnya sedemikian rupa Ki Ping yang manggut-manggut sebagai jawaban. Cok liuhi yang tertawa, ujarnya, agaknya berkat wata anjing Oh Ti Ho A tadi sehingga aku dan kau tidak kena tertipu oleh Cio Ko An Im, membayangkan tipu muslihat berantai yang berhubungan satu sama lain secara licik dan licin ini, boleh dikata jiwa mereka tadi sudah diambang kematian, tak terasa tapak tangan mereka berkeringat dingin. Bersambung ke jilid 16.